. Kapolres Rembang AKBP dan Diario Yustiawan menjelaskan kronologi kecelakaan maut di Pantura Rembang, Kabupaten Rembang, Jumat, 10 Maret 2023, pagi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan bus penumpang Wiji Lestari dan dua truk. AKBP dan Diario mengatakan, kejadian ini berawal dari bus penumpang Wiji Lestari yang menyalip beberapa kendaraan, kemudian kemungkinan karena tidak memperhitungkan jarak dengan truk yang dari arah berlawanan sebelum menyalip. Dari depan sudah masuk truk, sehingga di TKP bertabrakan, sebelum bertabrakan dengan truk yang melaju di depannya. Bus penumpang terlebih dahulu berupaya kembali ke jalur kiri. Namun justru upaya tersebut membuat kecelakaan kian fatal. Di sebelah kiri bus juga ada truk. Bus memaksakan kembali ke jalur kiri, sehingga truk di kiri tersenggol sampai terguling, ucap AKBP Dandi. Berdasarkan data yang pihaknya himpun sejauh ini, AKBP Dandi mengatakan ada 4 korban tewas dan 16 korban luka-luka akibat kecelakaan ini. Dua korban tewas adalah sopir truk yang melaju dari timur ke barat serta sopir bus. Sementara dua korban tewas lainnya saat ini masih dalam proses identifikasi. Beberapa korban merupakan penumpang bus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!